Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat AI History Hari ini tanggal 2 Agustus Bertepatan dengan dimulainya Pembangunan sebuah kota metropolitan Di abad ke 8 Masehi Ialah kota Baghdad Bagaimana cerita selengkapnya Saksikan dalam AI History episode hari ini Saat ini Baghdad adalah ibu kota Iraq Dan pada masa kekhilafahan Bani Abbasiyah Kota ini juga dipungsikan sebagai ibu kota negara Islam Dimana pada pemerintahan sebelumnya Ibu kota negara Islam adalah Madinah Al-Munaworoh Dan kemudian Damascus Ada 2 alasan utama pemilihan Baghdad sebagai ibu kota Pertama, kesuburannya Karena di pinggir sungai Tigris Kedua, lokasi yang sangat strategis Sebagai jalur yang memudahkan pengontrolan perdagangan Menuju Cina Dan jalur perdagangan rempah-rempah Melalui laut ke India dan Nusantara Awalnya, Baghdad hanyalah desa pinggiran biasa Yang sama sekali tidak menarik perhatian penduduk sekitarnya Apalagi penduduk dunia Namun, tepat pada tanggal 2 Agustus 762 Masehi Kholifah Bani Abbasiyah Yaitu Abu Ja'far Al-Mansur Mulai menyulap kota ini menjadi kota metropolitan Kholifah Al-Mansur Merancang megaproyek pembangunan kota ini Dengan mengerahkan arsitek Tukang kayu Tukang batu Pemahat Pelukis Dan lain sebagainya Dana yang dihabiskan dalam pembangunan ini Mencapai 80 juta dinar Atau sekitar 5,1 triliun rupiah Kota yang dikenal dengan negeri 1001 malam ini Dibangun dengan arsitektur luar biasa Empat tahun sebelum dibangun Al-Ma'mun Mengundang insinyur dan arsitek Dari berbagai penjuru dunia Hasilnya Kota ini benar-benar dibuat bundar Sehingga dijuliki sebagai kota bundar Dengan di meter sejauh 2 km Dan keliling 6 km Pusat pemerintahan ini Sekaligus berfungsi sebagai benteng Yang dikelilingi oleh 2 lapis tembok besar Setinggi 27,5 meter Dan lapisan bawahnya setebal 22 meter Dan bagian atasnya 9 meter Di bagian terluarnya Dibangun parit Dan melingkar mengelilingi kota Yang berfungsi sebagai saluran air Dan benteng pertahanan Hal yang sangat menarik Imam Mahath Yani Abu Hanifah Atau lebih dikenal sebagai Imam Mahath Adalah pakar dibalik kesuksesan bentuk dan fungsi bangunan ini Dialah yang menghitung total jumlah material batu bata Untuk pembangunannya Dan merancang sistem kanalisasi parit Agar berfungsi sebagai sumber air bagi warga kota Sebagai salah satu proyek pembangunan terbesar Dalam sejarah Islam Kota Bagdad memiliki desain dinding kota yang sangat menakjubkan Saat pertama kali dibangun Bagdad bukanlah nama aslinya Tetapi bernama Madinatus Salam Yang berarti Kota yang damai Pada abad ke-11 Barulah nama Bagdad populer digunakan Kota ini dirancang sebagai kota bebas banjir Itulah sebabnya Ia dibangun di bulan Juli Ketika air sungai Tigris mencapai ketinggian maksimalnya Sehingga dapat dipastikan Di bulan lain Air tak akan meluap ke dalam kota Jika kita melihat di tengah kota Berdiri istana khalifah bernama Al-Qasr Al-Zahabi Atau istana emas Dibangun pula Masjid raya bernama Masjid Al-Mansur Serta perumahan penduduk Pasar, taman kota Dan kantor-kantor pemerintahan Dalam waktu sekejap Kawasan ini menjelma menjadi kota terpadat selama 5 abad Kehebatan rancangan kota Membuat dunia terpukau dengan kemegahannya Berkebalikan dengan pamor kota-kota Eropa Yang semakin tampak suram Dan terus dilungkupi era kegelapan Pembangunan Bagdad Tidak hanya segedar fisik saja Tetapi pembangunan ini Menjadi penopang penerapan Islam Secara revolusioner Hingga mampu menjadi penyokong terciptanya Peradaban Islam yang gemilang dan mulia Khalifah Al-Ma'mun Membangun berbagai perguruan tinggi di dalamnya Serta membangun perpustakaan yang sangat terkenal Baitul Hikmah Atau rumah kebijaksanaan Baitul Hikmah Tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan Tetapi ia adalah lembaga riset pertama Dalam dunia Islam Terlebih lagi Pengadopsian teknologi kertas dari Cina Digalakkan oleh sang khalifah Dan di perustakaan ini Al-Ma'mun Mewujudkan obsesinya Mengumpulkan semua buku di dunia Di bawah satu atap Menterjemahkannya ke dalam bahasa Arab Dan meminta para ilmuwan mempelajarinya Baitul Hikmah mencapai puncaknya nanti Ketika pemerintah sul-khalifah yang terkenal bernama Harun al-Rashid Inilah yang menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesat Sehingga Bagdad menjadi pusat tempat belajarnya para ilmuwan hebat Dari negeri timur dan barat Tidak heran Bagdad mampu melahirkan orang-orang hebat seperti Imam Al-Ghazali Ali Obtik Ibn Haytham Pakar kedokteran Ibn Sina Pakar Al-Jabar Al-Khawarizmi Dan puluhan bahkan ratusan ilmuwan lainnya Akan tetapi Sejarah kekayaan ini Musnah setelah serangan Mongol Seperti yang kami sampaikan di Ahistori episode 8 Dan diperparah lagi Serbuan Amerika Serikat dan Inggris Pada penghujung Maret 2003 Ketanah Irak Dengan dalih senjata pemusnah masal Yang sampai saat ini Tuduhan itu tidak terbukti Hanya alasan saja Agar bisa menjajah negeri kaum muslim ini Wallahu'alam bisawab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.